Surya Paloh bakal tinggalkan Anies Baswedan Musni Umar dari awal dia sudah tahu resiko besar mengusung Anies Ya akhirnya Nasdem pulang kandang Menggandeng KIP pilih bersama kawan-kawan lama Ya sehingga akan ada pertempuran seru Kembali lagi antara Pak Ganjar melawan Pak Prabowo Nah ini kembali lagi nih Nah ini ya tapi bentar ini Nah terus gimana? Kalau Pak Prabowo sama Pak Ganjar bertarung dalam Pilpres 2024 Terus Pak Anies gimana? Nah surah tiga-tiga situ Lalu Anies? Apakah dirinya juga menjamin akan bisa menjadi pemimpin bijak layaknya seorang Jokowi? Oh iya dia kan antitesanya Jokowi ya Jadi gak mungkin lah dirinya akan melanjutkan program dari Jokowi Karena selama ini Anies memang gemar melantunkan koalisi perubahan Bersama partai pengusungnya itu Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Palok Mengakui kalau tidak mudah menghilangkan cap politik identitas Yang melekat pada Pak Anies Baswedan Ya buat apa dihilangkan? Emang cetakan dia begitu? Suka bawa-bawa agama Laganya udah kayak bener sendiri aja Apalagi setelah kontestasi selesai Aduh capek teh Kayak orang gak pernah salah saja Kita masih ingat Ingat kan? Seusai dilantik menjadi gubernur DKI Eh pidatonya masih nyebut-nyebut pribumi Kan gak enak Sakit rasanya Kalau ngelihat rekaman itu Kata pribumi Identik dengan suku dan etnis asli Indonesia Padahal Pak Anies itu sadar bener dan ngerti Kalau dirinya bukan dari etnis Nusantara Melainkan dari timur tengah sana Namun karena Mbae Simbahnya Itu pahlawan nasional Serta beragama mayoritas Dia gak peduli dengan itu Musni Umar mengungkapkan Surya Paloh Dengan Nasdem tak akan Begitu saja meninggalkan Anies Baswedan yang telah diusung Sebagai baca pres Mereka di tengah tekanan Yang datang silih berganti Sebagaimana diketahui Surya Paloh disebut-sebut mendapatkan tekanan Besar imbas mendukung Anies Mulai dari anak buahnya yang Jadi tersangka Sampai gangguan bisnis yang dialami Menurut mantan rektor Universitas Ibnu Kaldun tersebut Surya Paloh sudah punya perhitungan sendiri Jadi yang pertama mendukung Anies Untuk bertarung di Pilpres 2024 Menurut Musni Banyak anggapan bahwa Surya Paloh akan meninggalkan Anies Hal ini karena latar belakang Paloh yang merupakan Pembisnis serta punya darah Golkar Meski demikian Menurut Musni Anggapan tersebut sampai sekarang Tak terbukti Dan justru Surya Paloh dan Nasdem Masih jadi yang terdepan Dalam mendukung Anies Yang menyebut Surya Paloh tetap kokoh Dengan pilihan awalnya Mengusung Anies sebagai capres Menurut Musni Surya Paloh dan Nasdem Bukannya ujuk-ujuk Dalam menjatuhkan pilihan mendukung Anies Surya Paloh Lanjut Musni Sudah punya perhitungan Mengenai pilihan mendukung Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut Surya Paloh menurut Musni Melihat kepentingan yang jauh Lebih besar untuk Indonesia Dengan mendukung Anies Pengorbanan dan perjuangan Mendukung Anies Baswedan Pasti dilandasi Tujuan yang amat mulia Untuk mewujudkan restorasi Indonesia yang menjadi Cita-cita Partai Nasdem Jelasnya Kalau tujuannya untuk kepentingan pragmatisme Maka Surya Paloh akan memilih Tetap bersama Rezim yang dia ikut Bangun dan besarkan Tambahnya Menurut mantan rektor Universitas Ibnu Chaldun tersebut Surya Paloh sudah punya perhitungan sendiri Sampai berani jadi yang pertama Mendukung Anies Untuk bertarung di Pilpres Surya Paloh sebagai Pendiri dan Ketua Umum Partai Nasdem Yang kaya dengan pengalaman Di dunia politik Pasti mengetahui Pilihan yang tepat Mencalonkan Anies Baswedan Sebagai capres Partai Nasdem Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!